BDI Perjuangan Kabupaten Garut membagikan ribuan putir telur dan ratusan bungkus kacang hijau kepada masyarakat yang di wilayah Desa Sukamurni, Kecamatan Cilau, Garut. Bantuan diberikan sebagai upaya dalam membantu menekan angka pertumbuhan stunting yang ada di wilayah tersebut. Sejumlah warga yang didominasi kalangan ibu-ibu mendatangi Aula Desa Sukamurni, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut. Kedatangan ibu-ibu ini untuk menerima bantuan berupa 1.500 butir telur dan 300 bungkus kacang hijau yang dibagikan oleh BDI Perjuangan Kabupaten Garut. Bantuan berupa telur dan kacang hijau ini sengaja dibagikan sebagai upaya menanggulangi pertumbuhan stunting pada anak-anak karena Desa Sukamurni merupakan wilayah yang paling banyak anak terkena stunting. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penimbangan, dari 500 anak yang diperiksa, ditemukan 294 balita di Desa Sukamurni, Kecamatan Cilau, masuk dalam kategori stunting atau 45% dari total anak balita yang ada di wilayah tersebut. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Yuda Puja Turnawan mengatakan, telur dan kacang hijau dikenal mampu mengatasi masalah stunting terhadap anak balita. Hal ini sesuai dengan hasil riset oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian datang ke sini sebagai bentuk botong royong saya sebagai anggota DPRD sama-sama melawan stunting, makanya tadi saya bawa telur, 1.500 bukir dan bawa 300 bungkus kacang hijau untuk diberikan walaupun tidak dikategorikan stunting karena memang telur bagus untuk perbaikan izi dan untuk mengatasi stunting. Itu hasil dari penelitian loka, litbangkes, keminkes di Pangandaran yang penelitian 10 bulan di Kabupaten Garut. Salah satunya adalah makan sebutir telur, makanya kemudian di Minkes Garut maupun Pemkap kemarin Pak Wabuk selaku ketua tim percepatan perlustanting menyuruhkan gerakan makan telur, germatel. Makanya kita datang bawa telur dan kacang hijau seperti itu. Nah kita juga berharap nanti ada rekomendasi di loka itu ada hubungan interpersonal yang ini antara kader posyandu dengan ibu-ibu yang memiliki balita seperti ini. Makanya nanti kita akan ada pertemuan lanjutan, kita akan ada semacam edukasi melibatkan kader, melibatkan ibu hamil, kemudian pengantin yang baru menikah, kemudian ibu-ibu yang balitanya dikatakan stunting. Kepala Puskesmas Bojongloa Kecamatan Cilawuru, Standi mengatakan dalam penanganan stunting, pihaknya terus melakukan berbagai upaya seperti melakukan kegiatan bulan penimbangan balita. Selain itu memberikan makanan tambahan kepada balita yang terkena stunting. Untuk penanganan stunting yang akan dilaksanakan di Puskesmas Bojongloa, yang pertama kita menindaklanjuti kegiatan bulan penimbangan balita yang dilaksanakan di bulan Februari ini untuk tahun 2002. Salah satunya yang pertama kita melakukan verifikasi hari ini. Kebetulan verifikasi hari ini didampingi oleh salah satu anggota dewan kita yang memang dia punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap penanganan stunting. Rustandi berterima kasih kepada PDI Perjuangan yang telah memberikan bantuan berupa telur dan kacang hijau kepada warga yang anaknya terkena stunting. Bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat guna pemenuhan asupan gizi yang baik untuk balita. Dari Kabupaten Garut, Yana Tariana, Radar TV, Melaporka.